Kepemirsa Fokus Group Discussion atau FGD yang dikelar oleh Fakultas Hukum Unjah pada Rabu 10 Juli 2024 dalam diseminasi hasil penelitian terkait tugas ombudsman dalam penjagaan baladministrasi mendapatkan dukungan peduh dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Fokus Group Discussion atau FGD yang dikelar oleh Fakultas Hukum Unjah pada Rabu 10 Juli 2024 dalam diseminasi hasil penelitian terkait tugas ombudsman dalam penjagaan baladministrasi mekanisme peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Terkait hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendukung peduh kegiatan tersebut bagaimana setiap lembaga pendidikan dapat patuh pada aturan dalam pengelolaan pendanaan. Sementara ombudsman terkait dalam pegawasan pendanaan pendidikan selama ini pihaknya melakukan pegawasan dalam bentuk penerimaan laporan. Penurut M. Fadli SEMSI, selaku PLH Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jambi bahwa menurut data laporan masyarakat terkait pendanaan pendidikan berkisar 11 hingga 15 persen. Adapun pelaporan ialah masalah dana BOS. Fadli juga menyebut, dari hasil pemeriksaan sebentarnya masih ada kelepahan terhadap regulasi yang terjadi di sekolah. Sehingga membuat pengolahan dana pendidikan menjadi bermasalah. Baik, saya pikir pertama kami ingin menyebutkan kelepahan dalam pendidikan berkisar 11 hingga 15 persen. Saya berharap dengan kegiatan ini menjadi pencerahan bagi satu pendidikan itu sekolah bagaimana kemudian mekanisme pendanaan masyarakat ini sesuai dengan peraturan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menyatukan dan menyatukan persepsi seperti apa maksud regulasi yang ada terkait pengelolaan pendidikan-pendidikan sehingga di kemudian hari tidak ada lagi terjadi kesalahan. Baik, kami dari Nusman terkait dengan masalah pengawasan, masalah pendanaan pendidikan ini selama ini kita melakukan pengawasan dalam betul-betul melakukan. Dari data kita itu sekitar kurang lebih antara 11 hingga 15 persen itu laporan masyarakat terkait pendidikan itu salah satunya masalah dana BOS. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, sebenarnya sih masih ada kelemahan pembacaan terhadap regulasi yang terjadi di sekolah-sekolah sehingga membuat pengelolaan dana pendidikan itu menjadi masalah. Nah, dengan adanya kegiatan hari ini, kami berharap kita bisa menyatukan persepsi seperti apa maksud regulasi yang ada terkait dengan pengelolaan pendidikan sehingga di kemudian hari itu tidak terjadi kesalahan dalam pendanaan pendidikan. Terima kasih.